MOTIVASI Orang sering mengatakan motivasi tidak bertahan lama, begitu pula dengan mandi, itu sebabnya kami merekomendasikannya setiap hari. Motivasi adalah bahan bakar, yang diperlukan untuk menjaga mesin manusia tetap berjalan. Lakukan, dan kemudian Anda akan merasa termotivasi untuk melakukannya. Anda dapat memiliki segalanya dalam hidup yang Anda inginkan, jika Anda mau membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan potensi Anda, ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Mengharapkan yang terbaik, mempersiapkan diri untuk yang terburuk, memanfaatkan apa yang akan datang. Sikap Anda, bukan kecakapan Anda, akan menentukan ketinggian Anda. Jika Anda tidak melihat diri Anda sebagai pemenang, maka Anda tidak dapat tampil sebagai pemenang. Keberanian dipamerkan setiap hari, dan hanya orang yang berani yang memeras kehidupan secara maksimal. Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi Anda harus mulai untuk menjadi hebat. Cobalah untuk melihat kelemahan Anda dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda, itulah kesuksesan. Banyak orang yang ingin menjadi hebat, tidak mau melakukan pekerjaan untuk mewujudkannya. Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat mencapainya. Sebelum seseorang dapat mencapai bentuk kehidupan yang dia inginkan, dia harus berpikir, bertindak, berjalan, berbicara, dan bertingkah laku dalam segala sesuatu sesuai dengan orang yang dia inginkan. Bukan apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda gunakan yang membuat sebuah perbedaan. Bukan situasinya, tetapi apakah kita bereaksi negatif atau merespon positif terhadap situasi yang penting. Berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada pikiran negatif. Setiap pilihan yang Anda buat memiliki hasil akhir. Anda semua terlahir untuk menang, namun, untuk menjadi seorang pemenang Anda harus merencanakan kemenangan, mempersiapkan, dan mengharapkan kemenangan. Menang bukanlah segalanya, yang terpenting adalah usaha untuk menang. Anda harus menjadi, sebelum Anda dapat melakukan, dan melakukan sebelum Anda dapat memilikinya. Hubungan yang kita miliki dengan orang-orang sangat penting untuk kesuksesan, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan, jika kita menolong orang lain untuk mendapatkan yang diinginkannya, dengan demikian, Anda dapat memaknai arti sebuah kesuksesan. Sukses tidak boleh diukur dari berapa banyak uang yang Anda miliki. Dalam permainan kehidupan, sebelum Anda mendapatkan sesuatu, Anda harus memasukkan sesuatu ke dalamnya. Jika orang-orang menyukai Anda, mereka akan mendengarkan Anda, tetapi jika mereka mempercayai Anda, mereka akan berbisnis dengan Anda. Hanya manusia berkarakter yang dipercaya. Anda harus mengelola diri sendiri, sebelum Anda dapat memimpin orang lain. Kesuksesan datang ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Ada banyak ruang di atas, namun tidak ada cukup ruang untuk duduk. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, pelajari lebih banyak lagi. Kalau kamu tidak berkeinginan belajar, tidak ada yang bisa membantu kamu. Tapi jika kamu memutuskan untuk belajar, tidak ada yang bisa menghentikan dirimu. Ketika rintangan muncul, Anda dapat mengubah arah untuk mencapai tujuan Anda. Jangan mengubah keputusan Anda untuk sampai ke sana. Selalu ingat bahwa situasi Anda saat ini bukanlah tujuan akhir Anda, yang terbaik belum datang. Harapan adalah kekuatan yang memberi seseorang kepercayaan diri, untuk melangkah keluar dan mencoba. Ketika Anda membuat janji, jagalah. Memang benar, bahwa integritas saja tidak akan menjadikan Anda seorang pemimpin. Tetapi tanpa integritas, Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Kejujuran dan integritas, sejauh ini merupakan aset yang paling penting dari seorang pengusaha. Lakukan lebih banyak dari yang dibayar untuk Anda lakukan, dan pada akhirnya Anda akan dibayar lebih, untuk apa yang Anda lakukan. Anda tidak pernah tahu, kapan momen dan beberapa kata yang tulus, dapat berdampak pada kehidupan. Sumber kebahagiaan terbesar adalah, kemampuan untuk bersyukur setiap saat. Dia yang memanjat paling tinggi, adalah yang membantu orang lain naik lagi. Anda tidak tenggelam karena jatuh ke dalam air, Anda hanya tenggelam jika Anda tetap di sana. Penyebab utama kegagalan dan ketidakbahagiaan adalah, menukar apa yang paling Anda inginkan dengan apa yang Anda inginkan saat ini. Ingatlah bahwa kegagalan adalah peristiwa, bukan pribadi. Jika Anda belajar dari kegagalan Anda, maka Anda tidak benar-benar gagal. Kegagalan adalah jalan memutar, bukan jalan buntu. Waktu bisa menjadi sekutu atau musuh, apa jadinya tergantung sepenuhnya pada Anda, tujuan Anda, dan tekad Anda untuk menggunakan setiap menit yang tersedia. Ingat, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi ketika waktu dihabiskan, itu hilang selamanya. Ada sejumlah ketidakpuasan yang terjadi karena mengetahui waktu, bakat, dan kemampuan Anda, tidak digunakan dengan benar. Kemarin berakhir tadi malam, hari ini adalah hari yang baru. Selalu adalah untuk anak-anak Anda, kemudian, ketika Anda membutuhkannya, mereka akan ada untuk Anda. Kalau Anda berniat mencari seorang teman, Anda akan sulit sekali menemukannya. Kalau Anda berniat menjadi seorang kawan, Anda akan menemukan kawan di mana-mana. Luangkan waktu untuk berbaik hati, dan katakan terima kasih. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.